Kalau pembatasan uang kartu, pasti DPR nangis semua. Rapat dengar pendapat antara DPR RI bersama Menko Polhukam Mahfud MD beberapa hari lalu masih menjadi sorotan. Sorotan juga datang dari pengamat politik Roky Gerung yang turut mengomentari momen rapat tersebut. Roky menilai Mahfud menang menghadapi anggota DPR yang main keroyokan kemarin. Bahkan, ia memberikan skor 5-0 atas kemenangan Mahfud melawan tiga striker dari PDIP dan Demokrat tersebut. Yang justru memperlihatkan kekonyolan para legislator. Ia melihat kemampuan Mahfud MD bisa menjawab satu persatu kritik dan pertanyaan sindiran yang dilemparkan para wakil rakyat tersebut. Usai rapat dengar pendapat kemarin, Mahfud MD mendapat hujan dukungan dan sanjungan dari netizen. Para netizen berterima kasih kepada Mahfud yang mau membongkar adanya pejabat negara pencuri uang rakyat. Mereka pun merasa bersyukur karena masih ada orang baik dan berpikiran jernih di negara ini yang peduli akan kemajuan bangsa. Tak sedikit dari mereka, seusai menyaksikan rapat di gedung parlemen yang solo player versus squad DPR, menyatakan Mahfud adalah definisi menang di kandang lawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!